Begini, di dalam suatu kecelakaan penerbangan, biasanya perusahaan maskapai itu mempunyai asuransi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Menteri Perhubungan No. 77 tahun 2011. Yang pertama, dia mesti punya hal insuransi, hal itu rangka kapanan. Kemudian liability. Liability itu dibagi dalam dua. Third party liability and passenger legal liability. Artinya, pertama tanggung jawab kepada pihak ketiga, yang kedua adalah tanggung jawab kepada penumpang. Baik luka-luka badan, ataupun kerugian, kerusakan barang-barang, dan sebagainya. Ini yang utama di dalam asuransi penerbangan. Saya bisa bercerita selama lima jam. Kalau psikis itu ditangguh nggak sih, Pak? Kalau psikis itu nggak ada jaminan untuk itu. Apa yang dijamin adalah sesuai dengan undang-undang peraturan Penteri Perhubungan No. 77 tahun 2011. Yang pertama adalah kalau misalnya meninggal, ataupun car-car tetap, ataupun kalau dia harus memerlukan pengobatan untuk yang pasien atau yang dirawat. Kalau case-nya ini yang selamat semua berarti biaya perumah sakit? Biaya perumah sakit. Dan lain-lain. Biasanya begini, saya 32 tahun menangani asuransi penerbangan. Dalam asuransi penerbangan, setiap ada kejadian, itu underwriter atau perusahaan asuransi akan menunjuk satu adjuster. Ataupun lawyer. Adjuster itu biasanya menghitung. Sekarang sudah ada di sana, saya yakin itu. Menghitung kerusakannya apa saja. Ada istilahnya partial loss, ada total loss, ada CTL, konstruktif total loss. Kemudian bagi penumpang, itu mereka, si lawyer ini akan menentukan. Tapi pada hakikatnya, semuanya itu harus dasarnya adalah nilai yang wajar. Atau di dalam istilah asuransinya adalah fair and reasonable. Wajar menurut siapa, Pak? Menurut kedua pelatih ya? Menurut kedua pelatih ya.